hai oke sakit banget kan keras ini the best sih wah aku demen sekali dengan senjata ini mabrum oke kita no clear mabrum wuhuu mantap sekali bukaen wah ratain aja cuy hey what's up mabrum apa kabar semuanya lo mabrum jadi kali ini ya oca bakal mau bagiin guzmint atau attachment max 10 ya mabrum ya yang menurut oca ini smg terbaik di season ini mabrum ya oca sudah meracik nih ya versi oca mabrum maksudnya yang terbaik ya versi dari oca nya mabrum oke yuk let's go mabrum ya kita coba dulu di ranket baru oca kasih tau ke kalian mabrum bt ini ada 2 guzmint atau attachment ya mabrum oca sebenernya masih bingung nih pake yang mana nih karena dua-duanya sama-sama enak dan masih menjadi perdebatan mabrum di kalangan oca dan temen oca jadinya pake yang mana ya walaupun sebenernya sih bedanya cuma di barrel aja mabrum tapi oca kasih tau nanti nonton oca dulu pake max 10 baru deh oca kasih tau kalian oke let's go yoi mabrum kita siap-siap dulu nih mabrum ya mari kita bantai oke betanya untuk senjata max 10 ini saran oca sih kalian lebih menggunakan light load aja dibanding skulker ya untuk kerak merahnya kenapa karena senjata ini straflingnya udah oke sih menurut oca mabrum oke sakit banget kan merah sini the best sih wah aku demen sekali dengan senjata ini mabrum bisa menjadi senjata favorit oca oke yuk mana musuhnya Wow mana musuhnya lagi dapet lagi mabrum oke ratain aja wah kabar lu lu rucem habis mabrum ini ada orang nah ini kita pakai nih senjatanya pakai attachment apa dia mabrum ya wih objektif objektif apa itu objektif ah dapet lagi mantep sekali mabrum oke mantep sekali ya rapet sekali mabrum muterin dulu coy wah enak banget ya santai dulu kita mana putangin semua orang Filipina apakah aku oke kita no clear mabrum wih wih mantep sekali bukan mantep coy kasih paham aja hahaha betul nafinoi-finoi nih bro nice oh mati akhirnya bro amrili sorry bro ya bener-bener punya oce deh nggak tahu sih tapi itu kan seperti orang oce bilang oce punya dua attachment sama bro jadi wah kita hajar nih orang nih ya mati lo dah hajar lagi Iya mati Iya udah the best ini juga tes ini mantep nih ah nggak dikenal lagi predatornya bro hahaha ocak mabok sumpah ya yuk tegas lagi ayo Aduh nggak kebakar dia mati dong mati dong ya tidak mati mabroh hasil sih ini enteng banget mabroh ojo suka yah pelurunya abis mana lagi musuhnya oke mabroh waaah saatnya kita coba attachment atau gunship itu selanjutnya mabroh kenapa nih koneksi nanti dengan Saweria yo mabroh udah di game selanjutnya nah gunship yang ini nih cuma perbedaannya eh nambahin damage range mabroh tapi recoilnya dibikin jelek beset yang ngincur 20 ribu orang wah itu lihat mabroh dasar pengen langkah wah gila sih ini tryhard mabroh game ini sangat tryhard mereka wah tryhard parah mabroh ojo baru kill mati langsung tenang ojo mati-mati banyak cuma beraku di awal-awal game Aduh oke dapet lagi wah ratain aja coy tapi nambes mereka mabroh wahaha wah yuk mamam lo kena trip main gak tuh meselin kali mabroh ojo kena trip main tetap santai oke ya hahaha yuk gua bukongin lo lo abis bunuh gua pas lagi pake ulti udah adoh woi woi waeh ga lag no ya udah semua ini musuh musuh trater udah diwaspadai mabroh takut punya persistent ya 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 Aduh ayo dah bro pada injek dong aku nih ndak kill puluhan lo Ho Ho Ma bro temen kita Oca butuh temen kita nabrak aja gitu ah gila mabur Oca sangat butuh temen Oca untuk menjadi pro enemy normalizer lagi Oh my god bocah bocah terakhir banget sih ini ngasih sih mabur ini musik ngasihin banget kenapa enggak tuh kok parah banget sih parah-parah coba Oca ganti attachment yang Oca suka nih mabur kita ganti ya kita bandingin kali aja bisa comeback Oca pake attachment yang ini mungkin kalau ini menang Oca bisa tentuin kalau ini yang terbaik apaan coba dibokong sini ada orang btw mamam lo saya jaga sini mau bro mamam lo Oh nice Oh nice ayo bro ayo bro kita harus menang mendokin balik nih musik yang ngeselin emang Aduh normalizer nggak tuh hahaha toxic para sih musuhnya capek deh mati loh hmm mamam lo potong-potong nih musuhnya oh mati lagi lo nice bro kita pasti bakal menang dari persisun sampah no 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 yes bilang yes hahaha dasar deh sampah-sampah banget sumpah ini Oca main di server luar mah bro ya tapi persisunnya tuh lebih parah daripada Indonesia men hah gokil sekali ya lumayan capek emang bro yuk langsung kita bagiin attachment atau gunsmithnya let's go ya jadi ini mabru ya yang untuk game pertama capai gen si suppressor terus ini raffling barrel terus steel stock terus B04 grip terus sama peluru yang 53 mabru ini menurut Oca sih oke banget ya terus ini juga bener-bener attachmentnya tuh nggak ada apa ya dia tuh nambahin bullet speed tapi nggak ngurangin apapun gitu mah bro yang Oca suka gitu ya sama B04 grip ini horizontal recoilnya tuh dikurangin ya diperbagus tapi dia nggak ngurangin apapun lagi gitu loh nggak bikin jelek mobilitynya misalnya mah bro kalo dia recoilnya dinaikin ya itu yang Oca suka kayak gini kan bener-bener semuanya pure apa nggak ada yang dikurangin loh Oca suka banget attachment yang sekarang ini mah bro ya dari MX10 ini cuma ini doang nih paling dari magazine ya nambahin magazine jadi 53 ini kan nge-nerve reload time sama DS time yang jadi agak lebih lambat sedikit mah bro ya dan di game kedua mah bro bedanya tuh cuma di barrel aja sih semuanya sama nah barrelnya yang disini tuh dia bikin jelek recoilnya tapi damage range-nya ditambah nah Oca agak bingung nih disini ya cuman banyak juga yang pake cavalry barrel ya mah bro kalo yang tadi rifling barrel nah kalo ini nggak ngurangin apapun nggak bikin jelek apapun cuma bullet speed ditambahin udah gitu tapi 60 aja nah disini 80 bullet speednya lebih instant kill yang cavalry barrel sih kalo misalnya close range ya soalnya bullet speednya lebih cepet emang pelurunya cepet abis ya asli cepet abis ini senyata udah yaudah kayaknya gitu aja untuk video kali ini mah bro kalo kalian suka sama videonya jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe terus aktifkan loncengnya mah bro ya kayak ini attachment yang menurut Oca bagus ya mah bro untuk saat ini nggak tau nanti mungkin bisa ganti atau yaaah kita tetep pake yang ini mah bro ya dan kalo kalian mau beli akun langsung aja ke instagram at kita jumlahin mah bro ya cek disana akun yang murah-murah banget tapi nggak worth it lah pokoknya disana akun-akun mah bro ya sultan-sultan dan harganya terjangkau gitu mah bro ya bagus tapi tidak murahan oke dah yaudah mah bro dadah semuanya dadah semuanya see you next